ya kayaknya udah kerekam Nah jadi kalau untuk di kita itu ada dua cara Pak kalau uploadnya itu bisa dari handphone ataupun dari laptop saya coba contohin dari handphone dulu ya kalau dari handphone dia pakai aplikasi namanya rumah 123.com pro seperti ini ya yang gambarnya itu orang berdasi jadi rumah 123.com biasa itu untuk konsumen atau pencari properti kalau yang pro untuk agent ini saya coba masuk ke akun Oke dia tampilannya seperti ini jadi di bagian atas ada nama ada tombol upgrade iklan iklan artinya ini kalau misalnya Bapak misalnya kan paket silver biasa nih atau paket gold itu kan benar 250 listing nah nanti eh namanya yang 500.000 apa yang gua pak gua itu bisa 200 200 listing 250 sari 250 Iya jadi kalau misalnya upgrade ini nanti kalau misalnya iklannya sudah penuh mau di upgrade upgrade lagi mau ditambah kuota iklannya oke terus kemudian di sini ada iklan tunda terus ada iklan tayang di sini terus ada iklan terjual lihat gimana Pak kurang gede nggak kelihatan Oh ini nggak kelihatan apa di full layar full gimana caranya Oh maksudnya gimana di laptop Bapak di tampilan laptop saya itu enggak kebaca kecil banget Oh coba sentah di di pencet ini Pak pencet FN ada bapak laptop atau komputer nih Pak laptop laptop bawa pencet FN ada tombol FN enggak ada FN di paling bawah sekali sebagian kiri Oh iya ya ada ada FN ditahan ditahan terus pencet F11 F11 Oke itu lebih besar nggak udah ntar lagi FN F11 Iya nggak pengaruh Bapak pakai Google Chrome atau pakai Mozilla Pak Google Chrome Google Chrome seharusnya bisa atau bawa pencet F11 langsung Mbak Oh iya lebih gede Nah nanti buat ngecilin lagi pencet F11 ya soalnya layarnya hilang semua itu oke 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 nah tampilannya kayak gini udah kelihatan nggak udah mending udah mendingan lah ya Nah di bagian sini ada iklan tunda sini iklan tayang ini iklan terjual ini ini Premier dan Feature Leasing ini untuk iklan premium Pak kalau dari era itu enggak dapat yang ini jadi harus beli ada tambahan biayanya gitu tapi bukan berarti nggak bisa iklan tetapi tetap bisa cuman ini iklan yang paling atas sekali aja dan enggak akan turun-turun terus kemudian di sini di bagian bawahnya di sini ada pembelian saya history pembelian terus ada iklan yang tersinkron ke ya Pak tadi tadi gimana di era enggak ada gimana dari iklan premium di atas sini Pak yang ini nah ini nggak dapat jadi harus ada biaya tambahan Iya Oke jadi itu beda ya Iya fitur Feature listing dan Premier listing kalau untuk biayanya Feature listing itu perbulan dia sekitar 220 tanpa diskon ya untuk diskon nanti mungkin dibantu orang sama koneksekutifnya Premier itu sekitar 800 ribuan perbulan bedanya posisinya paling atas sekali aja Pak Premier paling atas sekali Feature listing di bawahnya tapi kalau misalnya di areanya Bapak tidak ada yang pakai Premier pakai Feature listing aja udah cukup nggak perlu pakai Premier di area saya misalnya seperti itu kayak gitu nah terus dibawahnya ada cek pembelian kalau pernah ada kalau Bapak mau lihat riwayat belinya apaan aja bisa ada di sini terus kemudian Feature listing dan sebagainya terus kemudian di sini ada iklan yang tersinkron ke 99.co jadi iklannya yang akan dapat sinkronisasi pakai 99.co dia akan muncul di sini kalau mau lihat portal juga ya dulu namanya Urbanindo Oh sekarang bisa namanya 99.co ya Iya kayak gitu Jadi kalau misalnya ini diklik misalnya ya dia akan diarahin ke iklan Bapak yang muncul ke 99.co tampilannya seperti apa bisa dicek nah seperti ini website nih ya jadi Mas mau nanya ya lanjut itu tadi kan ada feature ada premium kalau yang era itu adalah yang biasa itu ya bayar biasa itu ya semua 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 agent yang non-era pun dapat yang biasa Pak cuman era dapat harga khusus kayak gitu cuma ada memang ada beberapa kantor yang dapat dari langsung dari paketnya cuman biayanya lebih mahal daripada era gitu karena dia biasanya bandel misalnya beli 5-5 akun sekaligus satu kantor baru nanti dibanding sama Feature listing datang premiernya kayak gitu kecuali kalau misalnya Bapak mau saya bantu approach ke kantor yang pokok minum nanti saya bisa bantu coba approach supaya bisa dapat harga yang jauh lebih murah karena beli satu kantor Oke gitu seperti itu jadi dia tampilnya itu sesuai urutan aja kali ya Iya kalau yang era punya itu ya jadi bisa di halaman satu bisa dua bisa tiga dan seterusnya ya betul jantung banyak tidaknya daerah betul betul Oke selanjutnya jadi ini untuk iklan premium di sini ada notifikasi di sini notifikasi kayak misalnya ada update-update apa nih kayak gitu nah ini di sini pengumumannya terus di sini ada tombol Google ada home nih dashboardnya ada iklan untuk lihat iklan list iklannya Bapak ada pesan untuk ngeliat konsumen-konsumen yang udah kirim inquiry atau permintaan ada akun-akun di sini untuk merubah profil yang bisa dirubah itu nama bisa dirubah oke nomor handphone bisa ditambah sendiri oke terus profil bisa bisa dirubah misalnya saya spesialis area tebet dan sebagainya itu bisa dirubah di sini informasi tambahan bisa berbahasa Mandarin bahasa kita seterusnya spesialisnya dan seterusnya kayak gitu Hai kalau untuk spesies area nanti tinggal dipilih aja bahwa spesies areanya apa perusahaannya nggak bisa dirubah jadi yang bisa dirubah tadi hanya seperti tadi aja ya 6 perusahaan yang misalnya kantor Bapak era graham misalnya nah itu nggak bisa dirubah Oh berarti nasi nanti saya nonggol era graham ya Iya atau Bapak mau di modif mau di kantor yang lain Oh enggak emang era graham ya kayak gitu nanti perusahaannya otomatis era graham kalau mau misalnya Bapak sudah pindah kantor nanti perlu ada persetujuan dari kantor juga misalnya sistemnya seperti apa apakah listingannya dihapus semua nantikan kebijakan masing-masing kita di tengah-tengah saya rumah 123.com Oke setiap ada perubahan kalau sudah dirubah di tinggal diklik simpan nih Pak yang tombol di bawah ini simpan eh sorry tinggal disimpan kalau sudah selesai terus kemudian di sini ada akun eksekutif akun eksekutif ini dia seperti asisten pribadi jadi setiap kali ini Bapak ada kesulitan dan sebagainya bisa langsung dihubungin aja Pak Dimasnya Oh Pak Dimas ya kalau masing-masing marketing beda-beda Pak asisten pribadinya bisa Oh bukan nanti beda-beda lagi Pak jadi kalau saya kan lebih ke lapangan member baru ataupun training girok jadi kalau misalnya 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 saya lagi ada training kayak gini kan saya nggak bisa bales WA kayak kita tahu nggak bisa angkat telepon itu biasa Pak Dimas yang standby terus buat handle sal tersebut misalnya pas nggak bisa login nih misalnya nah saya nggak bales-bales ini Pak karena ada meeting atau lagi di jalan dan sebagainya bahwa bisa hubungi Pak Dimas karena Padimas selalu standby di kantor Oh ya seperti itu jadi akun eksekutif seperti itu terus kemudian untuk upload listing itu bapak tinggal klik yang tanda tambah ini tanda tambah ini ada di bawah tinggal diklik aja nanti langsung tampilannya seperti ini tinggal dipilih aja provinsinya dimana saya DKI Jakarta kotanya misalnya di Jakarta Selatan ininya misalnya tebet misalnya ada ada semua ada kok Pak ya Nah alamatnya misalnya Bapak nggak mau alamat lengkap tulis saya tebet aja gitu kan nah aktifkan map silahkan ditutup dibikin aja oke oke ya di hello terus Bapak tinggal pilih lokasinya dimana tebetnya bisa kita pindah-pindah ini bisa nggak terlalu persis juga bisa ya iya nggak masalah misalnya mau dimana terserah bawa mau ditaruhnya yang pakai handphone ya ini pakai handphone Oke oke terus kemudian berikutnya tinggal diklik aja selanjutnya nih pem paling bawah nah baru dimasukin detail propertinya dijual disewanya ini Bapak harus enggak harus jelas ya Pak ya karena kalau iklannya sudah tayang nggak bisa dirubah lagi Oh nggak bisa di ini edit ya kalau dijual disewanya nggak bisa oke yang lainnya bisa dirubah kecuali dijual atau disewanya terus kemudian bisa-bisa cuman dijual atau disewa yang nggak bisa dirubah oke terus kemudian tipe propertinya apa tinggal dipilih misalnya rumah harganya berapa misalnya 1 M Bapak tinggal ketika aja nolnya tanpa harus pencet titik ya dia otomatis keisi keisi terus kemudian judulnya kalau tinggal pilih misalnya rumah minimalis Oke katanya nggak boleh rumah dijual juga boleh dijual nggak boleh dijual disewa nggak boleh Oh gitu kan udah ada di atas ya iya sudah otomatis soalnya iklan contoh oke luas bangunannya tinggal dipilih misalnya berapa luas istanahnya berapa kamar tidurnya berapa ada kamar pembantu atau enggak terus sering kamar utama ya iya Pak sorry nggak ada pilihan kamar utama ya kamar tidur ini kamar tidur ini kamar pembantu ini gitu ya Iya oke terus kemudian kalau misalnya Bapak ternyata a rumahnya ada kamar utama yang jauh lebih besar daripada kamar lainnya itu di deskripsi aja ditaruhnya Pak di deskripsi Oke di sini ya iya terus bisa berapa panjang berapa karakter Oh saya belum pernah sampai jauh banget ya Coba ya ini sih udah cukup panjang sih coba ya copy paste lagi Oh iya nih cukup banyak sih Pak harusnya sih nggak kesulitannya Oke terus kemudian ada sertifikatnya apa Oke SAM dan seterusnya terus perabotannya furnish semi-furnish atau un-furnish Terus kondisi ini propertinya baru dan seterusnya Oke terus kemudian tahun dibangunnya tahun dibangun ini kebetulan wajib diisi Pak tapi kalau misalnya enggak tahu asal aja nggak papa misalnya 2019 aja misalnya Oke terus kalau nggak bisa jalan ya Iya Iya terus kemudian fasilitasnya AC dan seterusnya kalau misalnya ada tambahan lainnya misalnya Gazebo misalnya masukin sini terus daya listriknya tinggal dipilih jalur telepon kalau ada garasi kalau ada jumlah lantai kalau ada Oke kalau sudah nih kalau misalnya kita sudah diisi semua tinggal diklik selanjutnya selanjutnya nah baru masukin foto Oh oke Oh masih ngambil foto langsung ya Iya jadi kita cuma ada tiga informasi ya Nah kalau untuk foto ini di sini ada gambar kamera Pak Oke Oh iya disitu ya ya di kanan atas ada gambar kamera tinggal diklik aja nanti ada pilihannya kit nggak ada maksimal Pak oke bebas nah ya di sini ada pilihan satu foto atau banyak foto misalnya langsung ambil banyak foto ya kan misalnya dipilih ini payah misalnya ini kalau saran saya uploadnya itu 55 Oke 55 ya ya misalnya 55 seperti ini ini baru ini misalnya lima nanti bapak upload lagi lima lagi dan seterusnya ini ada keterangan yang juga diataskan 55 oke oke terus kalau sudah dan tinggal diklik dan yang atas sih Pak yang tadi dan ya kalau sudah tinggal ditunggu uploadnya Oh oke dia lagi nge-upload ya iya nah kalau nih sudah berubah udah jadi simpan misalnya mau nambah lagi lima lagi tinggal diklik aja lagi tadi langsung diklik simpan 5 itu simpan langsung enggak usah juga enggak apa-apa Oh ya kalau sudah selesai aja nah misalnya ini bisa saya pilih banyak foto lagi misalnya saya tambahin lagi ini eh ini ini nih dihapus dulu coba ini 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 misalnya nah dia nanti nambah lagi ya nanti kamu bisa ditambah lagi misalnya ini ini dihapus dulu Pak yang tadi kecontreng baru dimasukin dan lagi yang baru lagi seterusnya dan seterusnya kalau sudah tinggal dikencet ini yang dan yang ini udah nanti dia akan upload sendiri semuanya Oke kalau sudah sudah semua nih Pak diklik simpan kalau misalnya Bapak ada mau diperbaikin ditekan aja sebelumnya bagaimana mau diperbaikin Oh lihat Oke sebelum disimpan ya sebelum disimpan misalnya Oh arenya mau dirubah dan seterusnya itu bisa diganti langsung Nah kalau sudah selesai diklik simpan nanti ada pilihan ada simpan dan tayangkan atau simpan sebagai iklan tunda Nah nanti bawa pilih simpan dan tayangkan simpan dan tayangkan Iya kecuali kalau misalnya fotonya ada yang kurang atau saya enggak tahu nih misalnya ini masih S.A.M. atau gimana nanti mau di simpapadi itu ya diisi lagi itu dipilih aja simpan dan eh simpan sebagai iklan tunda Oke karena kita udah apa udah ibaratnya udah mempersiapkan tapi masih ada kurang ya Iya ini saya pilihnya iklan tunda nih akun orang nggak apa-apa ya Oh beneran ini akun orang siap usul tadi mana ini ya hapus eh nih sekali ini Pak saya kasih tau aja jadi kalau misalnya tadi kan udah nanti iklan yang tayang itu dia akan masuk ke iklan tayang Oke nanti akan tampilannya seperti ini nah terus eh di sini di sini ada eh sorry Oh ada iklan salah oke nah disini ada kalau misalnya diklik ya Pak ya jadi ini kan iklan tayang nih kalau diklik iklannya di sini ada tombol ubah turunkan terjual dan sebagainya nah diklik misalnya ubah Bapak mau ada yang dirubah dan sebagainya tinggal dirubah aja kalau misalnya ini misalnya ini alamatnya udah dirubah nih Bapak tinggal tekan selanjutnya eh sorry alamatnya oke tinggal dirubah aja yang mau dirubah ya kan terus baru harga misalnya mau dirubah tekan selanjutnya sampai akhir baru diklik simpan oke baru diklik simpan dan tayangkan seperti itu kalau diturunkan dia jadi iklan tunda lagi kalau terjual dia akan masuk ke iklan terjual jadi kalau diturunkan jadi iklan tunda betul bisa-bisa dinaikin lagi kalau dari iklan tunda terus dihapus baru nggak bisa kalau dari sini dihapus juga langsung hilang gitu nah terus disini ada keterangan berapa orang yang melihat oke terus kemudian disini ada tombol aktifasi dep ini khusus untuk iklan premium yang yang tadi jadi ini enggak bakal bisa diklik kecuali ada stoknya jadi kalau iklan premier untuk untuk premier prime feature listing dia 220 tanpa diskon nanti mungkin sekali tayang sekali tayang satu bulan jadi dia akan nongol terus di pencarian tempat selama satu bulan gitu betul di atas terus di alaman depan terus betul beratus ribu tadi ya oke kalau premier sama juga sama juga cuma posisinya di atas feature aja Oh saya belum tahu kayak gimana ya modelnya kalau modelnya kayak gini Pak saya ambil contoh ya misalnya disini misalnya saya cari misalnya Kemang nih saya kemudian saya cari nah ini premier nih warnanya kuning Oh oke ini warna kuning baru fitur di bawahnya nih fitur Oh berarti premier duluan baru fitur ya Iya setelah ini di halaman yang sama halaman-halaman depan juga kayak gitu ditampilannya akan lebih besar gimana pak fitur 220 yang tanpa diskon harga normalnya saya kalau untuk yang diskonnya itu bisa di infoin sama Pak Dimas nanti biasanya atau nanti kalau dari kantor ada bandel bareng-bareng bisa juga bisa juga Oke kalau premier nah sama kalau premier dia 800.000 perbulan perbulan ya jadi emang dia tak termasuknya ya Pak satu iklan satu iklan emang kalau misalnya bicara biayanya cukup mahal ya Pak ya untuk premier tapi tetap peminat untuk premier cukup banyak terutama untuk area-area jaksel itu mereka rebut-rebutan untuk halaman satu dan po dan responnya sangat bagus Pak untuk halaman satu kalau dijaksa berapa orang yang ngeliat tuh kalau yang di premier sebentar ini saya ada data jadi eh senter ini sih ada datanya untuk Oke jadi untuk halaman satu selisihnya itu dia ada 8820 view view per halaman 8800 ya oke 8800 kalau misalnya halaman satu iya misalnya saya ambil contoh aja ya Pak asal aja Pak ya saya ambil asal aja nih coba ambil tebet deh misalnya gitu tebet ya ya guys Ntar 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 mengalami sese depan melihat mumpung ada pakar Hai jadi enaknya Oh ya Tengoknya ntar ya Ntar ya Nih Nih unitnya pada harga 19 M tapi sudah dilihat 243 kali 243 nih yang pakai Premier ini hitungannya berarti baru-baru mulai nih karena ada kan dia satu bulan ini baru berapa lama ini harus oh di sini harusnya sih bisa kelihatan sih tanggalnya di sini Oh sorry tanggalnya ada di bawah sini aneh tanggal 26 Maret 26 Maret ya baru beberapa hari baru seminggu sekitar semingguan seminggu ada 200 yang ngeliat kalau kita bicara dari 200 10% nya aja yang ngeliat ya kan cukup besar angkanya kayak gitu tebet nggak gitu biar kelihatan juga bisa saya punya bayangan boleh sentar ya tebet nah untuk tebet nggak ada yang pengguna Premiere Pak jadi kalau Bapak pakai Premiere 1 paling atas diantara semuanya kalau feature sama jadi kalau misalnya gini kan feature penggunanya ada banyak Oh berarti saya turun dong gitu enggak jadi feature itu Bapak kalau misalnya emang dia kan turunnya pak ketiban sama feature yang lebih baru cuma Kak setiap seminggu sekali dia akan kesunduh lagi naik ke atas Oh gitu memang dari sistem kayak gitu nanti Bapak anda misalnya hari ini misalnya hari Jumat Bapak naiknya sebagai feature listing terus tiba-tiba hari Sabtu banyak nih yang pasang feature listing iklan Bapak tenggelam dari Sabtu Jumat depan itu akan naik lagi di paling atas sekali lagi Oh seminggu sekali dia naik ke atas betul-betul jajah berapa sih kira-kira sekarang di di apa di kalau untuk jaksel penggunanya pasti banyak sih Pak pengguna feature nah ya sampai halaman 2 kayaknya sampai halaman 2 ya seperti itu Oke sudah jelas ya ya makasih banyak nah jadi lanjut tadi jadi aktifasi dia bentuk iklan premium tadi terus di sini ada ID listing nih Pak ID listing kalau misalnya Bapak mau mau aktivasi feature juga bisa via ID listing di infoin ke Padimas ataupun ke saya nanti bisa kita yang bantuin naikin list yang fitur dan iklan premium terus di sini misalnya dari Bapak misalnya kebingungan nih kalau listing saya misalnya yang tampil di sini nggak semuanya karena di sini kita perkategori ada di sini kan ada rumah apartemen Oke jadi terpisah listing apartemen dan dia akan terpisah Oh betul gitu ya kayak gitu kalau pabrik kalau pabrik mas saya mau lihat deh ada yang pakai di daerah di daerah mana di daerah Bogor Bogornya kelapa nunggal ada nggak atau Bogor aja kali ya Bogor ya Halo Bogor itu terlalu luas saya coba dulu ya atau kelapa nunggal saya ini ya sini Bogor nih saya pilih misalnya pabrik ya Pak ya pabrik ya pabrik nggak ada yang pakai feature Pak nggak ada ya nggak ada kalau saya pake feature nonggal di depan ya betul paling atas sekali dan enggak akan pernah turun-turun karena punggung nonton apa nih eh sorry kapan nih yang 25 kita coba cek aja Pak ini kan real ya real kapa nih ada marketingnya kok LG diukar serpong aja yang tanggal tayangnya dari 2019 pak udah cukup lama belum terjual Oh kita ya sekarang kalau kalau pabrik itu kan kalau pabrik itu kan dia pergerakannya mungkin sedikit lebih lambat dibandingkan rumah HP ya oke iya tapi di jaksa harga rumah juga harga pabrik juga juga Oh iya bener-bener ya ini karena karena kita bicaranya komersil aja Pak kebutuhan komersil untuk harga segitu mungkin enggak semuanya ada berkebutuhan kayak gitu ya kayak gitu jadi kalau menurut saya sih Pak kalau menurut saya pribadi Ficha kalau Bapak berjual gudang itu jangan gudang atau pabrik tidak perlu pakai feature listing Coba kecuali kecuali eh kalau ini saya ada trik sedikit untuk Bapak kalau mau jual gudang atau atau pabrik cuma ini sedikit banyak akan melanggar ketentuan website gitu tapi yang nggak papa sedikit-sedikit ngelanggar yang penting ada respon jadi caranya caranya itu Bapak ketika bikin iklan pabrik Bapak bikinnya rumah Oh gitu ah misalnya ah kayak tadi payah ketika diklik misalnya ini provinsi misalnya Jawa Barat terus kemudian Bogor terus kemudian area Bojong misalnya misalnya payah ates Oke tipe propertinya ini pilih rumah Oke rumah harganya silahkan 25 M misalnya ya saya 25 M disini judulnya dibikin gudang Oh di mana Bogor misalnya deskripsinya gudang besar misalnya nah kayak gitu aja cara mengakali cara cara ngakalinnya macamnya gimana lewat aja di dibikin kosong aja Pak nggak apa-apa sertifikat kondisi perabotannya tertinggal dipilih aja karena gini Iya karena gini sebenarnya Pak jadi kalau untuk gudang gudang itu mungkin di luar sana banyak yang punya kemampuan atau yang ada ketertarikan untuk beli gudang tapi tidak berkebutuhan ngeri ya Pak jadi kayak saya dia punya uang nih dia punya ada rencana usaha tapi detik itu dia mencari properti detik itu dia buka rumah 123 atau rumah.com ataupun apapun itu dia nggak nyari gudang di carinya rumah aja biasa dengan kepikiran beli gudang tapi dia ada keinginan untuk beli gudang ada atau misalnya eh apa namanya eh Emang dia ada rencana mau bikin usaha Kak atau apa tapi urgensinya enggak tinggi gitu ya Nah dengan juga kali sama-sama-sama nah dengan bapak misalnya pilih ke rumah masukin ini arenya kerumah ter-trigger kepancingnya tadinya dia pengen nyarinya rumah enggak lah kok ada gudang Oh iya mah lagi butuh gudang nih gitu kayak gitu sih cara ngakalinnya benar jadi kalau misalnya kita kalau kita terlalu bergantung sama pencari unit pabrik gudang dan sebagainya itu mungkin akan lama progressnya karena kebutuhan konsumen yang urgent orang mencari itu pasti karena ada urgensi kayak gitu kalau rumah itu sama sih Pak sama-sama aja eh sorry kalau ruang usaha masih oke deh Pak Ruko gitu masih oke Ruko tanah rumah apartemen masih oke masih oke pabrik gudang itu agak ada kesulitan susah ya Iya kayak gitu jadi karena memang konsumen itu akan mencari karena urgensi sementara kalau rumah apartemen itu konsumen tanpa urgensi pun pasti mereka mencari Pak iseng iseng ya tapi orang nggak mungkin iseng nyari gudang dengan mungkin Iya iseng nyari rumah mungkin kecuali yang memang butuh ya Iya kecuali dia ada urgensi Wah investor udah ngasih duit nih 100 miliar dan dia harus punya gudang dan sebagainya kayak gitu nanti baru mereka cari tuh tapi berapa banyak di luar sana yang kejadiannya kayak gitu persis gitu ya jadi kalau menurut saya daripada kita nunggu ada manusia yang seperti itu lebih baik kita coba trigger aja kita pasang di rumah ya kan kita kita pancing mereka nih walaupun dia lagi iseng iseng nyari rumah tapi dia ada keinginan topik pabrik dia muncul keinginan topik pabriknya seperti itu sih Pak oke nah untuk di akun hanya sejauh itu sih Pak jadi untuk eh sorry di aplikasi handphone hanya sejauh itu kayak gitu yang bisa dilakukan oke ada pertanyaannya Pak buat yang di handphone buat handphone sih udah cukup sih kayaknya sudah jelas ya oke kayaknya saya keluarin rupiah Oh ya sebelum lupa boleh saya tanya ya boleh Pak itu kan saya dapat berjata 250 buku iya klan kalau misalnya belum terjual saya didiamin terus aja dipanteng terus enggak apa-apa enggak apa-apa itu jumlah 250-nya sebanyak jumlah iklan yang kita ini ya yang tayang sedang tayang kalau misalnya nanti yang sedang tayangnya cuma 100 ya nanti berarti yang disana munculnya cuma 100 dan nanti Bapak bisa upload lagi 150 lagi kayak gitu jadi sifatnya nggak habis jadi di selama setahun tuh nggak habis lagi tuh ya Iya selama setahun tuh berarti udah mulai kita bayar sampai dengan tahun depan ya Iya kalau ini eh saya bikinnya persenen nanti Pak persenen nanti jadi Bapak per April ya walaupun dari awal bulan kemarin ya Iya iya nggak apa-apa nanti saya bantu Senin Oke eh terus kalau misalnya itu kan buat aplikasi sudah jelas ya Pak ya nah berikutnya itu via laptop atau via browser di handphone juga bisa pakai browser tampilannya akan sama persis jadi bahwa tinggal buka rumah123.com di laptop ya di laptop ataupun di komputer ataupun di browser handphone nah di bagian sini ini tadinya sebelumnya namanya enggak ada nama nih nih saya ini saya logon dulu deh nah ini kan tulisannya akun di laptop nah ini Bapak tinggal klik dulu akun baru masuk kembali lagi nggak kelihatan Oh nggak nanti saya balik dulu balik dulu gini ya klik-klik di mana tadi di sini Pak ah di sini-sini sorry sini oke yang karena atas ya karena atas akun diklik aja terus tinggal masuk ke username sama passwordnya diklik login sekarang Oke nah kalau sudah disini nanti akan berubah jadi agent nama Bapak nanti di kanan atasnya tadinya kan akun jadi nama diklik lagi nanti akan muncul nih dashboard iklan saya dan sebagainya nah Bapak misalnya klik dashboard nih dashboard ini di halaman mukanya tampilannya seperti ini ini dikeluarin aja dulu nah disini ada tombol pasang iklan masa upload pembelian saya jadi secara fitur sedikit lebih banyak sebab oke ya tersis ini ada website pribadi Bapak website pribadi kayaknya website pribadi ya langsung otomatis ya langsung otomatis kalau bapak mau request perubahan boleh di infoin aja di infoin ke Padimas aja di infoin ke Padimas atau AI relation nama property 123.com gitu ya betul 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 Oke nah terus eh untuk pasang iklan di laptop itu tinggal diklik aja di sini pasang iklan ya tinggal diklik aja pasang iklannya terus akan sama persis Hai main tadi ya ya saya dijual tipe untuk propertinya apa misalnya rumah teks ini dihiraukan saja enggak perlu ya enggak perlu lokasinya misalnya DKI Jakarta Jakarta Selatan misalnya ini pilihnya apapun itu ya misalnya ini saya buat contoh aja eh ya Bapak mau pindahin diseret aja kalau ini harus diseret Oke luas bangunannya berapa Oke harganya berapa Amar tidur pembantu kalau ada kalau nggak ada dikosongin sertifikat dan seterusnya tahunnya sama kayak tadi kayak saya wajib diisi tapi bebas saja terserah mau bikin kayak gimana terus fitur-fitur lainnya listriknya dan sebagainya tinggal diisi aja kalau sudah diklik preview ini tombol yang ini nah jadi kalau di laptop itu kalau di browser dia hanya dua halaman Pak yang pertama detail iklan yang kedua foto udah selesai jadi lebih singkat Nah untuk upload foto tinggal diklik disini tambah foto Oh berarti ada di geleri kita ya ya ada sehada di laptop tinggal dipilih aja misalnya di laptop apa nih misalnya ini tinggal dipilih aja seperti itu enggak kalau ini enggak ada batasan mau mau langsung ini iya misalnya langsung lah jangan foto kucing ini ini misalnya takutnya ini punya orang gak apa deh ah pokoknya ini enggak ada batasan apa bisa langsung banyak bisa langsung 20-30 enggak papa iya ini tinggal diklik ya tambah foto terus berikutnya ini ada video YouTube Oh jadi perbedaannya kalau di laptop bisa upload video jadi cara upload videonya Bapak harus upload dulu ke YouTube tapi Pak oke kenapa sih ada ada YouTube juga ah jadi Bapak tinggal copy link URL-nya aja langsung masuk sini ya jadi enggak perlukan kalau diportal lain kan pakai embed code apa ya Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge nah jadi kalau misalnya di kalau di portal lain itu dia tampilannya seperti ini misalnya Aduh misalnya apa ya harusnya bingung ini ada misalnya Ami kalau misalnya di portal lain itu dia pakai embed code ini semakin lu VPN nah di sini kan kalau misalnya di portal lain di klik share saya matikan lu Oke di klik share terus di sini ada embed code tapi kalau misalnya di kita enggak perlu pakai itu nih tombol embed kalau di rumah.com misalnya rumah.com kan pakai tombol embed Hai Nah kalau misalnya di kita enggak perlu pakai tombol embed cukup ini aja Oh itu aja cukup url-nya jadi copy url copy langsung bisa ya eh tadi mana nih ini ya nah sini tinggal di copy aja di klik tambah video langsung Oke jadi copy atasnya aja ya ya Oke gitu dong sih Pak perbedaannya kalau yang di laptop terus nggak bisa copy link YouTube ya kalau di handphone nggak bisa walaupun pakai embed juga nggak bisa nggak bisa kalau Bapak mau dari lewat handphone mau upload video itu Bapak pakai browser handphone pakai Google Chrome yang ada di handphone sama copy linknya aja sama tampilannya Google Chrome and handphone akan seperti ini persis kok kayak gini ya jadi nah iya jadi buat upload iklan phone eh upload video pun bisa jadi nggak lewat aplikasi rumah 123 ya iya Oh iya makanya coba besok deh Bapak Senin yang nggak apa-apa Pak Oke kalau boleh saya dapetin rekaman ya Oh iya ini pasti langsung saya kirim kok nih kan masih ngerekam nih terus sama satu lagi ada yang bilang satu iklan itu bisa dinaikin terus supaya enggak supaya apa namanya supaya enggak ada yang benar-benar begitu ya jadi jadi kalau untuk iklan itu sama Pak akan otomatis ke sundul juga jadi enggak perlu repot-repot sih sebenarnya jadi akan otomatis naik juga oke gitu kecuali Bapak misalnya mau nih eh coba aja di edit aja listing-an Bapak misalnya ditambahin titik dihapus ditambahin koma dan sebagainya terus disimpan perubahan nanti coba aja akan naik lagi gitu enggaknya Oh gitu ya oke nah ini kalau misalnya untuk tampilan iklan saya ini agak sedikit banyak menunya jadi kalau tadi kan rumah apartemen ikan kepisah seperti ini ya ada feature listing diaret penandanya mana yang jadi feature listing seperti itu terus cari berasakan area misalnya Bapak alisinya ada cukup banyak repot nyarinya bisa dicari aja di tanah serial sepenggal nah nanti bisa dicari listing-an mana yang masuk ke area ini kayak gitu tinggal dicari kayak gitu karena ini cuma listing-an satu isa dulu kayak gitu Oke paling itu doang sih Pak ada pertanyaan dari pada yang kurang jelas ya sementara mungkin itu dulu tapi kebanyakan malah saya bingung Oke ini ada fit ya ini ada ada fitur masa upload tapi saya enggak jelasin sekarang karena mungkin agak ribet payah jadi dan informasi udah terlalu banyak nih Pak jadi mungkin Senin Bapak coba dulu aja Iya jadi Bapak coba dulu aja Senin nanti mungkin kalau misalnya Bapak butuh informasi ini Pak Mas upload saya penasaran di klik kayak di di pinfoin aja ke saya saya udah banyak yang mau di upload soalnya eh yang eksklusif aja saya udah pegang Hai tiga nih serba tiga eksklusif dan ada tujuh sampai delapan layang open iya nah tapi ini saya kasih gambaran besarnya aja Pak jadi Mas upload itu Bapak bisa upload iklan sekaligus sekaligus banyak bisa langsung lima sekaligus 10 sekaligus sekali sekali upload kayak gitu gambar besarnya kayak gitu sih Bapak kalau mau baca-baca baca aja nggak apa-apa sekilas pengen tahu aja kayak gitu oke ah gitu aja eh iya siap nggak apa-apa nanti kalau ada kesulitan boleh di infoin aja aja ke saya nanti kalau misalnya saya agak slow respon di kabaran ke Pak Dimas juga nggak apa-apa deh Kak Dimas nanti nomor video